Intro 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 Halo Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, maka kini tibalah waktunya untuk kita bersama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Michael Dudikaya yang pada pagi hari ini akan mengambil tema tabir. Silahkan, Bro Dudik. Salam, Bapak, Ibu. Terima kasih, Pak Yohanes. Pagi ini kita akan belajar mengenai Tampir ya. Suara saya jelas pendengaran ya. Pak Yohanes? Jelas, Bro. Oke, izin saya share screen. Nah, Bapak, Ibu, saya mengambil menggunakan aplikasi Bible Discovery ya. Bible Discovery dan ayat-ayatnya menggunakan terjemahan baru, kemudian juga menggunakan bisantin ya. Kalau yang berjalan lama, menggunakan skepsul gintana. Kita belajar mengenai, akan belajar mengenai tabir. Kita membaca dulu dari Ibrani 9, esat sampai 5. Tambir. Apa itu tabir sebenarnya? Terjemahannya, kita lihat, bagaimana terjemahan dari bahasa yuman. Nah, kita baca dulu. Ibrani 9, esat sampai 5. Memang perjanjian yang pertama juga menggunakan peraturan, peraturan untuk ibadah. Dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab, ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, di situ terdapat kakinian, dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai, sebenarnya tabir nih ya. Bahasa ini gunakan tirai. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi, yang disebut tempat yang mahasiswa kudus. Di situ terdapat tesbah pembakaran ukupan dari emas, dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan, buli-buli emas berisi mana, tongkat harun yang pernah bertunas, dan nolobatu yang bertuliskan perjanjian, dan diatasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tabut perjanjian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan secara terperinci. Jadi, Rasul Paulus hanya menyampaikan garis besarnya. Karena kenapa Rasul Paulus menyampaikan garis besar? Karena ada poin yang lebih penting dari terkait hal-hal ini. Nah, kita lihat dulu ya. Apa isi dari tabut perjanjian itu? Kita lihat. Pertama adalah buli-buli emas berisi mana. Kita lihat dari imamat 8 ayat 3. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi kau makan. Mana? Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi, apa arti mana ini diturunkan dari sorga, dikasih Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu adalah untuk mereka mengerti. Karena sebelumnya mereka bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan memberikan roti ini, memberikan mana ini. Jadi, Tuhan dari awal sudah mengajarin, memberi tahu kepada umatnya bahwa hidup bukan roti saja. Tetapi masih hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini awal dari mana ini. Sekarang kita lihat lagi tongkat karun yang pernah bertunah. Kenapa ada tiga benda ini? Pertama, mana? Yang kedua adalah tongkat karun yang pernah bertunah. Misalnya dibilangkan 17 ayat 10. Tuhan berbenar kepada Musa, kembalikanlah tongkat karun ke hadapan. Kalau kita lihat tadi yang tabut perjanjian yang kedua, tongkatnya sudah di dalam. Tapi pada awalnya, pada waktu pada zaman Musa, itu tongkat karun masih di luar tabut. Kembalikan tongkat karun ke hadapan tabut untuk Tuhan untuk disimpan sebagai tanda bagi orang-orang durhaka. Sehingga engkau mengakhiri sungguh-sungguh mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Jadi, tongkat karun adalah tanda untuk orang-orang durhaka. Karena bangsa ini selalu menentang Tuhan. Ada kata kunci disini adalah suka jangan mati. Jadi, pada awalnya Tuhan sudah tahu bahwa tujuan Tuhan adalah bagiannya memberikan hidup kepada umat-umat yang dikasihinya. Ini bicara tongkat karun. Nah, kita bicara yang ketiga adalah loh-lobati yang bertuliskan perjanjian. Kita lihat. Keluaran 3.18 Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi, loh batu ini jari Allah sendiri yang menulisnya. Kemudian keluaran 3.2.16, kedua loh itu adalah pekerjaan Allah. Dan tulisan itu adalah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Loh batu itu ya. Nah, kemudian keluaran 3.2.19. Nah, ini lihat. Ini yang pertama. Loh batu yang pertama itu ditulis oleh jari Allah. Kemudian ada kejadian. 3.2.19. Dan ketika ia dekat ke perkemaan itu, dan melihat anak lembu, dan melihat orang-orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Jadi, loh batu yang pertama, yang telah ditulis oleh jari Allah, itu dipecahkan Musa. Musa marah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dipecahkannya pada loh batu itu oleh jari Allah sendiri. Nah, kemudian keluaran 3.4.34.1. Berpiliranmu Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Jadi, loh batu ini yang kedua, yang disimpan di tabut itu adalah yang kedua. Nah, kemudian kita lihat dikeluaran 3.4.28, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian yakni ke-10 firman. Jadi, loh batu yang kedua, Musa yang menulis. Ya, maksudnya dari firman Tuhan, Tuhan berbicara, Musa yang menulis pada loh itu. Kalau loh batu yang pertama, Allah sendiri yang menulisnya dengan jari tangannya. Nah, yang tulis loh batu yang ditulis oleh tangan Musa ini berdasarkan perjanjian yaitu ke-10 firman Tuhan itu, itulah yang ditaruh di dalam tabut perjanjian yang kedua. Nah, itu ada tiga hal, mana tongkat harun dan loh batu yang mesti perjanjian. Nah, kita lebih dalam lagi lihat ya. Nah, ini tata caranya. Ibrani 9 ayat 6-10. Demikianlah cara tempat yang kudus itu diatur. Maka, imam-imam senantia masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi, ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Jadi, di dalam kemah yang kedua, ini berisi tabut perjanjian. Dan hanya sekali setahun, imam besar saja yang masuk. Pada hari perdamaian atau hari Yom Kipur. Dan pada hari itu saja masuk. Nah, kita lanjut. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan. Jadi, masuk ke dalam kemah yang kedua. Yang berisi tabut perjanjian harus dengan darah yang ia persembahkan. Karena dirinya, yang ia persembahkan karena dirinya sendiri. Dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi, sekali setahun, imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus dengan membawa darah domba yang tidak tercacat. Untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang imam besar lakukan dan umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini, roh kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Jadi, ruang kudus, selama masih ada ruang kudus, maka ruang maha kudus tidak bisa dimasukin. Hanya sekali setahun oleh imam besar dengan membawa darah anak domba yang tidak tercacat. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, ia mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Jadi, korban persembahan darah anak domba yang tidak tercacat ini, itu enggak sempurna sebenarnya. Ya, enggak sempurna. Kita lanjut. Karena semua itu, di samping makanan, minuman, dan sebagian macam pembaharuan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insami yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Saya garis board di sini. Jadi, jalan ke tempat kudus itu belum terbuka. Sampai waktunya pembaharuan, maka jalan itu akan terbuka. Nah, pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus adalah tabir. Ada tabir di situ, bukan cover. Jadi, tabir itu membatas, bukan menutup, bukan menudungin. Jadi, berbicara tabir adalah bicara pembatasnya. Nah, kapan tabir ini dapat dibuka untuk dapat masuk ruang maha kudus, sampai tiba waktunya pembaharuan. Jadi, ada pembaharuan. Kita lanjut. Nah, di Ibrani 9 ayat 15-18. Karena itu, ia adalah pengantara. Ia adalah Yesus dari suatu perjanjian yang baru. Sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi, ada satu perjanjian yang baru lagi. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab, ia telah mati untuk menudus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi, ia telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab, di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena, suatu wasiat berulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Jadi, perjanjian baru sah apabila pembuat wasiatnya telah mati. Sebab, ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darat. Jadi, kita bicara waktunya pembaharuan atau perjanjian yang baru. Kita lanjut. Ibrani 10 ayat 14 sampai 21. Sebab, oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi, satu korban saja untuk menyempurnakan, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat tadi, imam besar masuk sekali setahun pada hari Yom Kipu, pada hari perdamaian, itu tidak sempurna. Tapi, dikatakan di sini, oleh satu korban saja, ia, Yesus di sini, Yesus di sini, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita sebab setelah ia berfirman. Jadi, kesaksian roh kudus ini. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Jadi, kita lihat ada kata di sini, sampai tiba waktunya perjanjian baru dan sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan marah hukumku ke dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Bapak-Ibu, kita ingatkan tadi, bagaimana Allah menulis hukumnya pada kedua loh batu dengan jarinya. Loh batu yang pertama, yang akhirnya dipecahkan Musa. Nah, perjanjian baru berbicara adalah, pertama, Allah menulis hukum itu menaruh di dalam hati kita, bukan dalam loh batu lagi. Menaruh hukum di dalam hati dan menulisnya dalam akal budi kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Dia menuliskan mengenai itu. Dan yang paling penting adalah, dia tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Karena sudah sekali saja korban itu untuk menyempurnakannya selama-lamanya. Jadi sekali saja sudah tidak diingat lagi. Tapi Tuhan tetap menaruh perjanjiannya, hukumnya ke dalam hati dan akal budi kita. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lanjut dipersembahkan korban dan dosa. Jadi tidak ada lagi perlu pengorbanan, tidak perlu lagi persembahan korban, karena sudah sekali dan selama-lamanya, yaitu Yesus. Jadi dengan kata lain, sudah tidak diperlukan hal-hal ibadah dan tata cara untuk pengampunan. Karena sudah sekali dan selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat. Karena ia telah membuka jalan yang baru, jalan yang baru yang hidup bagi kita. Jadi jalan baru itu hidup. Membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Jadi tabir itu adalah gambaran Yesus itu sendiri. Sebelum Yesus mati, maka tabir itu tidak, batasnya itu adalah Yesus sendiri. Jadi antara ruang kudus dan mah kudus dibatasnya oleh Yesus sendiri. Nah kita lihat, ini terjemahannya Indonesia dikatakan dirinya sendiri. Tapi kalau kita melihat dari bahasa Yunaninya, dikatakan adalah flash, daging. Jadi secara selesai dikatakan adalah daging. Dagingnya. Jadi bukan itu, jadi melalui dagingnya. Karena ini penting banget, saudara-saudara dalam Yesus. Karena kita akan melihat makna dari ini. Jadi dengan kata lain, tabir itu adalah dagingnya. Adalah Yesus itu sendiri. Sampai waktunya, akhirnya kita akan memasuki perjadian baru. Jadi melalui dia. Melalui pengorbanannya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah alam. Alam. Jadi Tuhan Yesus bukan sekedar sebagai dia masuk sebagai imam Allah dengan membawa darahnya sendiri. Jadi melalui dia. Kita lihat, ini luar biasa ya. Ini bicara daging ini begini. Nah, Yohana 1 ayat 14 dikatakan gini. Firman itu telah menjadi manusia. Atau bahasa kalau Yunani kita lihat, firman itu telah menjadi daging. Bukankah ini sama Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan? Firman itu telah menjadi daging. Dan daging ini adalah, tabir itulah gambaran dari daging sendiri. Dan diam di antara kita. Nah, coba kita lihat ininya ya. Nah, ini kan bicara, skeno ini bicara adalah tempat atau bangunan atau kita bisa bicarakan adalah bait atau tubuh ya. Nah, disini lihat. Nah, ini. Nah, jadi di dalam, bukan di antara ya. Jadi firman itu telah menjadi manusia di dalam kita. Yohana 1 ayat 14 sudah menjelaskan ini. Nah, perhatikan ada kata disini ya. Ada kata constructively. Dengan kata lain, firman menjadi daging dan di dalam kita membangun kita. Karena ada jelas ya, membangun kita. Nah, ada penjelasan berikutnya. Kita lihat yang kita saling dulu disini ya. Jadi, dikatakan firman itu telah menjadi daging dan membangunnya di dalam kita. Nah, sekarang kita lihat. Di Matius 27. Kapan waktu itu terjadi pembaharuan itu? Ya, Matius 27 ayat 50-2. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nah, jadi tabir bait suci atau gambaran dari Yesus itu. Dagingnya itu di belah dua. Di belah dua dari atas sampai ke bawah. Kata dari atas adalah dari tempat yang paling tinggi. Paling pertama. Dari awalnya. Nah, sampai ke bawah bicara. Bapak-Ibu perhatikan ini. Sampai bawah. Tapi ada satu kata yang luar biasa. Sampai locally of hades. Ya. Jadi, kalau kita bisa artikan di sini adalah tabir itu baik Allah. Tabir yang terbelah dua ini. Menjadi dua bagian. Yang akhirnya semua orang dapat masuk ruang mahasiswa. Bicara adalah perjanjian dari Allah sampai ke bawah. Dikatakan hades tadi kan. Dari tempat yang paling bawah. Dari tempat yang paling tinggi sampai tempat yang paling bawah. Bahwa perjanjian itu sah. Dengan kematian Yesus. Dengan dia menyerahkan nyawanya. Jadi, dengan dagingnya, tabir itu terbelah. Sehingga dia, Tuhan Yesus, sebagai imam besar kita, masuk ke dalam ruang mahasiswa dengan membawa darahnya sendiri. Dan sekali untuk selama-lamanya. Sama ya, Matis 27 ayat 50 sampai 2. Dan Markus juga sama. Menyerahkan nyawanya. Dan tabir BSI terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sama ya, terbelah dua. Saya lanjut. Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Karena itu, untuk lebih menyakitkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepasian putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi, bukan hal yang gampang saudara dalam Yesus. Bahwa Allah sendiri mengikatnya perjanjian yang baru itu dengan sumpah. Allah bersumpah dirinya kepada dirinya sendiri. Karena dia paling tinggi. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi, Rasul Paul pada waktu itu menyampaikan adalah bahwa ada sebuah pengharapan yang telah dinyatakan Tuhan, telah dijanjikan Tuhan dengan sumpahnya sendiri. Dan pengharapan itu ada di belakang tabir. Yaitu ruang maha kudus di mana Allah diam di situ pada waktu itu. Dan semua orang ketika tabir baik suci itu telah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan Yesus waktunya telah tiba masuk ke dalam ruang itu dengan mempersembahkan darahnya sendiri, sehingga manusia diperdamaikan dengan Bapak. Ini luar biasa ya. Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melchizedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sehingga itu dikatakan ya sebelumnya bahwa pengorbanannya hanya sekali untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena dia adalah imam besar sampai selama-lamanya. Jadi tidak perlu lagi ada pengorbanan-pengorbanan yang lain, upacor pengorbanan yang sebaik. Karena kenapa? Dia sudah melakukannya sekali dan selama-lamanya untuk menembus dosa kita dengan penebusan yang sempurna. Luar biasa ya. Kita lanjut. Ibrani 9 ayat 11 sampai 9. Kita sekarang bicara lagi, maka Rasul Pak saya katakan, tidak perlu memerinci mengenai tabut yang itu. Tidak perlu memerinci baik Allah yang sudah hancur di tahun 70 AD itu. Tidak perlu lagi berbicara mengenai detail secara apa itu mana dan sebagainya. Karena itu pun jangan tahu di mana sekarang. Karena ada yang lebih penting lagi. Sekarang kita hidup dalam sebuah perjanjian yang baru, sesuai dengan sumpah Allah itu sendiri, bahwa Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berdusta. Nah sekarang kita hidup dalam perjanjian. Nah ini poin-poin pentingnya sekarang. Apa yang kita lakukan dalam perjanjian yang baru ini. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai membesar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melihat skema yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Jadi skema yang lebih besar dan lebih sempurna ini siapa? Atau apa? Ini kita akan lihat ya. Ini lanjutkan. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang sudah termasuk ke kutan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke tempat yang cukup. Bukan dengan membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembut, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang bekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembut jantan, dan percikan abu lembut muda mengunduskan mereka yang nazis, sehingga mereka disucikan secara lahirnya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan mencikkan hati rurah kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat dibuat kepada Allah yang hidup. Jadi dengan kata lain, Yesus adalah lima besar yang telah masuk ke dalam rumah kudus dengan membawa darahnya sendiri, supaya kita dapat hidup beribadah kepada Allah yang hidup. Tentu ada perbedaan antara ibadah umat Israel pada waktu di dalam baik suci yang akhirnya dihancurkan pada tahun 70 AD. Sekarang kita hidup dalam kemah yang bareng lebih sempurna. Nah, apa itu? Kita lihat ya. Rasul Paulus menjelaskan di sini. 1 Korintus 3 ayat 60-17. Dan tidak tahu kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan dorah Allah yang di dalam aku. Luar biasa ya. Bahwa kita ini sekarang baiknya. Dulu jadi baik Allah yang kedua, yang dibangun Solomon itu, yang sudah dihancurkan itu, dan segala macam yang di dalamnya, benda-benda suci dan sebagainya itu, kelambahan itu sudah tidak tahu lagi di mana sekarang. Dan ini sudah tidak penting lagi. Rasul Paulus sudah tidak penting lagi. Nah, sekarang yang penting adalah kita. Tidak tahu kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan roh Allah yang di dalam kamu. Di dalam roh kita, di dalam diri kita. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus. Dan baik Allah itu ialah kamu. Yang telah ditebus. Yang telah dikuduskan. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau ternyata kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh Allah, baik roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kami peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini statement. Jadi dengan kata lain, kita adalah baik Allah, tapi bukan punya kita lagi. Tapi kita dimiliki oleh Bapak. Karena roh kudus di dalam kita. Nah, apa hubungan 2 Korintus 6 ayat 16, apa hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka, dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan jadi Allah mereka, dan mereka akan berhormat. Jadi janji Tuhan ya. Nah, kita lihat lagi. Bicara mana? Atau daging ini ya. Ini kondisi kita sekarang nih. Saya lanjutnya di Honest 6 ayat 43-58 ya. Ini kuncinya. Jawabnya kepada mereka. Jangan kau bersungguh-sungguh, tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku, jika ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman. Nah, kapan ini akhir jaman? Bukankah ini bicara di sini, berakhirnya perjanjian sampai tibanya waktu kebaruan. Jadi akhir jaman dimaksud adalah akhir jaman ketika masih, ketika tabir itu belum terbelah dua. Jadi jaman baru adalah jaman perjanjian yang baru. Nah, kita lanjut. Ada terus dalam kitab Nabi-Nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran Bapak datang kepadaku. Jadi Tuhan sendiri akan mengajar. Ingat ayat di atas sebelumnya, bahwa Tuhan akan menulis hukumnya, dan perjanya dalam hati dan akal budi kita. Ini digenapin ya. Dan setiap orang akan diajar oleh, dan telah mendengar dan menerima pengajaran Bapak datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa orang yang telah melihat Bapak, hanya dia yang datang dari Allah. Dia yang telah melihat Bapak akan berkat kepadamu. Sesungguhnya barang siapa percaya. Kata kunci pertama adalah percaya. Kalau enggak percuma. Kalau dia percaya bahwa Tuhan adalah juru selamatnya, Tuhan adalah penembusnya, bahwa dia telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, maka yang punya hidup yang kekal. Ikatan di sini. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Bapak-Ibu sekalian saya katakan di sini, saya tidak berbicara mengenai perjabungan Rokokudus. Saya tidak berbicara mengenai sakramen perjanjian Rokudus. Tapi berbicara makna yang lebih dalam, inti yang lebih dalam, bicara di sini adalah bahwa dikatakan tadi adalah Firman itu telah, Yohannes 1.14 dikatakan, Firman itu telah menjadi daging. Dan dia merekonstruksi atau membangun, yang telah membangun, tubuh kitabat Allah ini, yang kudus. Nah, dikatakan di sini, saya ulangi di sini, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Akulah roti hidup, roti hidup, dan sudah tiga kali Tuhan menyatakan ini. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dagingku. Maka katakan kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging, anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri kamu, di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Kalau kita mengaminkan ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, maka kita telah dibangkitkan. Pada akhir zaman. Pada akhir zaman. Kapan akhir zaman itu? Ketika tabir baik itu telah terbelah diri. Dan dia bangkit dari kematian, dan dia masuk ke dalam ruang maha kudus, di dalam kita, yang ada Allah di dalam kita. Itulah perjanjiannya Tuhan. Selanjutnya, Barang siapa makan dagingku, dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapak. Dan juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kata ini berulang kali ya. Berulang kali di ayat itu, Tuhan menyatakan begitu pentingnya ini, begitu fundamentalnya ini, ada bicara mengenai daging, makan daging dan minum darah. Berbicara mengenai hidup yang kekal, hidup selama-lamanya, bicara hidup, bukan kematian lagi. Tabut perjanjian yang kedua, yang dihancurkan di tahun 70 AD itu, berbicara masa yang akan datang. Bukan bicara kesempurnaan, bukan bicara kekekalan. Tapi ketika tabir itu telah terbelah dua, dan Yesus menyerahkannya di kain salib, dan dia bangkit, dan dia telah mempersembahkan darahnya untuk menebus kita, sehingga telah kita berdamai dengan Bapak, dan kita hidup dalam zaman yang baru. Dari katakan, Tidak tahu kamu adalah baik Allah yang kudus. Karena Allah yang kudus, dia di dalam kita. Dia adalah imam kita. Dan itu sudah terjadi. Di akhir zaman perjanjian yang pertama sudah berakhir, dan sekarang kita hidup dalam perjanjian yang kedua. Perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru, yaitu hidup dalam kekekalan. Hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Inilah indahnya ya, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa janji Tuhan yang telah diikat dengan sumpah itu telah dinyatakan. Dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Itulah yang kita imanin, yang kita jalani sehari-hari, bahwa bagaimana luar biasa di dalam Tuhan. Bukan berarti enggak ada masalah, bukan berarti enggak ada badai, bukan berarti tidak ada air mata. Ada. Tapi yang membedakan adalah, kita menjalannya bersama Tuhan, bersama Dia yang kudus yang hidup di dalam kita. Dia yang mengajari kita hari lepas hari. Dia yang mengajari kita hari demi waktu demi waktu. Dia yang berbicara, Dia yang menjelaskan firman Tuhan itu. Dia akan mengajari kita, Rokutus akan mengajari kita, apa arti firman ini. Dia akan membukakan. Dan apa fungsi dari ketika kita mengerti firman Tuhan, sehingga kita dapat melewati kehidupan yang sementara ini. Sampai waktunya kita meninggal. Dan bersatu dalam kekalan itu secara seutuhnya. Karena sekarang kita masih sementara tinggal di dalam dunia ini. Luar biasa Bapak Ibu dalam Tuhan, saya akhiri bahwa tabir itu adalah Yesus itu sendiri. Dan perjanjian itu telah terbelah dua. Dan Dia telah menggenapi sumpahnya dengan menyerahkan Yaudikai Salif. Dan Dia masuk ke dalam ruang maha kudus dengan mempersembahkan dari sisi kali untuk selama-lamanya. Dan sesudahnya kita hidup dalam perjanjian baru, dengan makan daging dan minum darah. Sekali lagi saya katakan ini bukan perjaman kudus, tapi berbicara dalam kita hidup dalam pemahaman akan firman Tuhan. Dan kita hidup dalam percaya bahwa Dia jurus pahaman kita. Oke, selanjutnya berkati. Saya kembalikan kepada Bro Jonas. Silahkan Bro. Ya, terima kasih Bro. Jadi, atas sharing firman Tuhannya. Ketika Bapak Ibu, untuk kita rehat sejenak mempersiapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan atau pendapat kita yang berkaitan dengan sharing firman Tuhannya dengan tema tabir pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.